Diserahkan secara simbolis oleh Ketua Yayasan Umar Kandung, Hajar Rahman Norliya, sebanyak 260 lansia binaan Yayasan Umar Kandung Banjermasin menerima paket sembako, senilai Rp150.000 per paketnya, yang merupakan bantuan dari dana hibah Pemko Banjermasin. Para lansia pun mengaku senang, lantaran tahun ini bantuan diberikan Pemko mengakomodir semua lansia binaan Yayasan Umar Kandung, berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya sebagian. Lakin bantuan ini lebih besar dan cukup untuk kebetulan lansia selama satu bulan lebih. Bagaimana perasaannya, bisa dapat bantuan seperti ini? Alhamdulillah, ya. Mencukupi saja tidak? Saya mungkin mewakili kala lansia atau pak-papak ibu ini mengucapkan terima kasih kepada lembaga Yayasan Umar Kandung. Yang nansia saya perlindungi kepada masyarakat dan segitanya. Sementara Ketua Yayasan Umar Kandung berharap bantuan hibah dari Pemko di tahun berikutnya lebih meningkat, pasalnya masih banyak lansia yang belum masuk dalam pembinaan Yayasan Umar Kandung dan ditarget bisa bergabung, serta ikut dapat perhatian dari pemerintah. Hari ini kita menyerahkan paket sembako dari Pemerintah Kota Banjarmasin kepada 260 orang binaan lansia Yayasan Umar Kandung Banjarmasin. Alhamdulillah, wasyukurillah, dengan nilai Rp150.000 per paket yang diberikan bantuan dari Pemerintah Kota Banjarmasin untuk para lansia. Jadi semua dapat hari ini, yang binaan Umar Kandung. Nah, ke depan binaannya ini akan bertambah lagi, karena banyak lansia-lansia lagi yang di daerah lain, selatan maupun utara yang masih belum terdaftar dalam binaan Yayasan Umar Kandung. Dalam kesempatan ini, Rahman Norlias juga duduk di bangku Komisi Pemerintah Kota Banjarmasin. 1 DPRD Kalsel meminta pemerintah Kota Banjarmasin untuk tidak mempersulit syarat para lansia dalam mendapatkan bantuan sehingga lansia binaan maupun di luar binaan Yayasan Umar Kandung bisa hidup dengan layak.